Yo, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Frank Dawai Tak seperti negara barat, di Indonesia cukup banyak yang mendukung Rusia dalam aksi invasinya terhadap Ukraina Banyak hal yang melatar belakangi sikap warga plus 62 Beberapa di antaranya, yang pertama Rusia dianggap berani melentang hegemoni barat Berikutnya, ada juga yang mengaitkan Rusia dengan hadis akhir zaman terkait bangsa Rum Alasan ketiga, Rusia dianggap sahabat dekat Indonesia yang membantu perjuangan pembebasan Irian Barat Lantas benarkah demikian? Argumen pertama soal menentang hegemoni barat cukup beralasan Selain Rusia, sejatinya ada Cina yang juga cukup berani menentang Amerika dan kroni-kroninya Tapi kok, pas giliran Cina, nggak banyak yang mendukung ya dari Indonesia Kalau sebut Cina komunis, kan Rusia mbahnya komunis Aneh nih warga plus 62 Alasan kedua yang mengaitkan Rusia sebagai bangsa Rum sebagaimana hadis akhir zaman Ini belum tentu benar ya Untuk penjelasan lengkapnya, cek video kita sebelumnya Kita sudah bahas lengkap di sana Kini kita fokus ke alasan ketiga Rusia dianggap berjasa terhadap Indonesia terutama dalam upaya pembebasan Irian Barat Eh tunggu dulu Ferguson, itu kan Uni Soviet Dan saat itu Ukraina juga bagian dari Uni Soviet Nah sekarang udah mulai bingung, kagak Rusia dan Ukraina ya sama-sama ngebantu Indonesia waktu itu Kan sama-sama bagian dari Uni Soviet Malahan Ukraina sejatinya cukup berjasa bagi Indonesia Yuk kita bahas Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Dr. Fasil Hamianin kepada pemerintah Indonesia menulis surat terbuka Check this out Yang mulia, saya buka suara saat ini Ketika tanah air saya, Ukraina sedang berjuang melawan serangan tak beralasan dan tak dapat dibenarkan dari Rusia Serta karena nasib dan eksistensi negara Ukraina sedang beraja di ujung tanduk Agresi militer Rusia terhadap Ukraina yang diperintahkan oleh diktator tak berakal sehat Putin masih berlanjut hingga saat ini Dan telah menewaskan sejumlah besar warga sipil Ukraina Federasi Rusia dan diktatornya Putin telah melakukan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang sungguh keterlaluan Ukraina sedang berada di ambang krisis kemanusiaan Dan saya tahu ini bukan dari media tetapi langsung dari ibu saya yang berusia 74 tahun Dan ketiga anak saya, istri saya, juga banyak teman saya di sana Bukankah itu alasan yang tepat bagi Indonesia untuk angkat bicara? Untuk berani berdiri menentang kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan dan mengutuk keras Rusia dan Putin Untuk mengecam serta menyebut nama agresor Saya sangat berharap kita masih mengingat negara mana yang pada tahun 1945 hingga 1949 mendukung Indonesia di PBB Ketika tanah air yang mulia menghadapi tantangan dari negara-negara besar Bukankah itu negara Ukraina dan wakil tetapnya? Yaitu Dimitro Monulensky Soal Pak Dimitro nanti kita bahas ya Sekarang kita lanjut bacakan surat Pak Dubes Saya sangat berharap kita memahami bahwa saudara-saudari muslim mungkin saat ini juga mati terbunuh oleh karena serangan Rusia Dan bahwa para pejuang muslim Ukraina dengan berani bergabung dengan barisan tentara Ukraina untuk membela Ukraina Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bangga dan berani yang menghendaki perdamaian dan stabilitas Kini Indonesia sedang berkembang menjadi salah satu kekuatan global dan bukan hanya sekedar pemimpin regional Apakah Indonesia akan tetap diam? Jadi gimana nih netizen WKWK? Udah mau dukung Ukraina kagak? Dari berita okezon.com Kini kita beralih ke pinter politik terkait bantuan Ukraina yang tadi disebutkan Suzy Sudarman, pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia mengatakan Diplomat Ukraina membawa isu Indonesia saat Amerika Serikat belum berpihak pada Indonesia Harus kita ingat Berikut sejarah dukungan Ukraina untuk Indonesia 4 Desember 1945 Sultan Syahrir meminta PBB membahas Indonesia 21 Januari 1946 Dimitri Manulski Perwakilan RSS Ukraina di PBB Menyurati Dewan Keamanan PBB meminta membahas Indonesia 7 Februari 1946 Persoalan Indonesia akhirnya dibahas di DK PBB M. Wahid Supriyadi mantan Dubes Indonesia untuk Rusia mengatakan Posisi Rusia penting dan Indonesia juga dekat dengan Ukraina Menghadapi dua sahabat tidak mudah Nah lho dua-duanya ini emang sahabat jadinya Udah ada yang berubah pikiran? Yuk tulis komentar di kolom bawah Sekian untuk episode bermanfaat kali ini Mari terus dorong perdamaian di seluruh dunia Semoga segera tercipta kedamaian antara Ukraina dan Rusia Wassalam Sampai jumpa di video selanjutnya